Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi pada saat ini saudara dan saya sedang berada di keawah Tuhan. Terima kasih. 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 Tiga prioritas itu adalah pelajaran yang sangat indah kepada angka-angka beda masyarakat 40 tahun pertama itu, dia belajar Dia belajar melihat bagaimana umat-umat Tuhan harus menampung kembali berat Di dalam perilaku kehidupan si adik-adik 40 tahun di Indonesia Adalah modal untuk 40 tahun kedua mengalami satu penderitaan di Padang Lengkara Maksud saya di Padang Midian Dan 40 tahun kemudian di Padang Lengkara menimpin orang Israel keluarga ke Mesir menuju pandangan Sini dia tahu, dia tidak sempat melihat negeri kenal yang dijanjikan dia Tapi dalam satu malapan, bahwa Tuhan berjanji Dia akan masuk sore dan memang dia sudah masuk buat seluruh, sekarang dia sudah di sore Luar biasa Amin saudara Amin saudara Manusia Manusia Penuh dengan tantangan, dengan masalah dalam diri Marilah, kita simak sejenak Dalam bahasa berani, bahwa mendengar itu terhasil dari siama Siama itu lebih konfit Saya katakan tadi, tidak cukup mendengar, tidak cukup hanya benar-benar ingat Tetapi mendengar Sesudah mendengar, buka hati Atau untuk pada saat sekarang, disimak Apa yang sudah didengarkan hari ini, coba simak Dan sesudah disimak Lakukan Timur sama istilah, doing is better than the same Melakukanlah yang utama Tidak cukup hanya menutupkan firman Tidak cukup berantak dari rumah tiba di gereja Tidak, itu sudah sangat baik Tetapi lebih baik lagi mendengar kemampuan Itu baik Tetapi belum sempurna Bila mana Amin saudara dengarkan pada hari ini Tidak mau melakukan Tidak mau membuka hati Buing, is better than the same Perhubungan tentang penabung di dalam kalita Matius 13 Sama jelas Sama jelas Apa yang dikatakan firman Empat media atau tempat Dimana penabung itu menentukan benih Benih itu sama Penabung itu sama Medianya yang berbeda Saya sebagai orang tani Cukup lama dari orang tani Saya mengerti akan hati Benih Mungkin kalau di jarang Ya sudah terlalu tidak Tidak tumpu Malah langsung aneh menggerobodi Mungkin benih itu Tidak tumpu 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 Kuat, kita terima, kuat Tapi karena di tempat Semak duri Banyak semak-semak Banyak rumput-rumput yang menghimpi Saya tinggal beli Yang tumbuh hidup Kurus tertinggi Saya tidak tahu Saudara-saudara yang sudah lagi Di dalam organisasi kita ini Sudah tumbuh, sudah berata Apakah akan selalu, apakah akan tunggal Sudah kuat Tapi oleh karena terhimpit oleh masalah-masalah Boleh saja Saudara Kerdil Kurus terwanya saudara Terwanya kuat Kerdil Malah tidak pernah menghasilkan kuat Kalau di tanah berbagu tadi cepat hilang Kalau di Di pinggir jalan cepat hilang Di tanah berbagu Sempat tumbuh Tapi tidak berbuang Di tanah semak duri Tumbuh juga dan buah Koko Tetapi tidak berbuang Tapi yang satu ini di tanah yang sukur Singkatnya Kalau di tanah yang sukur Kalau ada yang di tanah sekarang Yang terkenal sekarang dari Thailand, Korea Sungguh luar biasa Ini diterapkan di Indonesia Sehingga di mana-mana Di pelosok-pelosok tanah air kita ini Yang banyak sekarang bisa menghasilkan Kayak ingat Kho, sayur-sayur, sayur, ma Dua-duahan Walaupun masih banyak yang harus ditingkatkan Itu semua harus belajar Dari media tanamnya Dari bibit itu Dari kalor tanam Dari semua Iklim juga Musim Sekarang bisa Saya dengar di Israel Musim kemana Musim hujan Saya mau Sama saja Karena mereka sudah mengguruh Kayak nasi Atau Jalan yang air Tidak akan pernah kekurangan Misalnya satu kawasan Sudah ada di sana Di atur Pakai komputer Berapa tetes Per menit Sudah ada Sebulan biasa Saya ingin Mereka Israel Dan saya mau mendalamkan Kenapa Saya ingin menerapkan Bagaimana Agar firman Tuhan juga Bila manusia Rakan Dipukup Disiami Hindarkan Segala Tantangan-tantangan Maka kita akan Sepatutnya Menghasilkan jiwa-jiwa Bukankah itu Terlindung Sudara dengan saya Sudara datang Di kerja ini Sudara datang Untuk melibat Yesus Alamak untuk Menghasilkan jiwa Amin Sudara-sudara Tuhan Jadilah Tuhan Sumbernya Sumbernya satu Dari Dari Permansu Tuhan Ini Sumbernya Mendengar Firman Tuhan Itulah Lapa pertama Mendengar Firman Tuhan Lalu Lakukan Akan Menghasilkan Ada Dari Dari Tuhan Sebenarnya Mendengar Firman Tuhan Jangan Makan Dua Pokor Lerangan Yang Terletak Di Tengah Tengah Taman Ini Dia Dengar Hatinya Tidak Terbuka Di Kategorikan Jadi Tidak Menenang Apalagi Tidak Menenang Zaman Nung Seratus Nung Tahun Nung Tetapi Masih Banyak Orang Tidak Percaya Tidak Membuka Hati Tidak Tidak Anggir Selamat Kecuali Delapan Orang Luar Berapa Juta Atau Berapa Nampus Terimu Itu Pembunuh Tetapi Hati Delapan Orang Selamat Tidak Mendengarkan Torba Tidak Mendengarkan Seruan Delikian Juga Solon Sampai Binas Tidak Mau Menengarkan Suara Kiku Ada Bangsa Israel 430 Tanggung Di Pergurah Tidak Perinduan Untuk Keluar Dari Tanah Israel Kecuali Nisa Sudah Habib Kembali Mengingatkan Kiro Lepas Kami Let My People Go Izinkan Umat Pergi Biarpun Mereka Harus Berhari Sabah Di Pada Pada Ijinkan Sebuah Ini Serangan Nyari Sudah 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 Saya Tidak Bintang Berkombang Menyampaikan Ini Sudah Sudah Jangan Pernah Ada Tinggal Di Rumah Hari Sabah Tiba Let Go Saya Tidak Sampung Mengajak Sudah Setiap Sahabat Datang Di Kereja Datang Di Malam Datang Di Vest Saya Tidak Sampung Sudah 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 Ternyany Di Dalam Hati Let Go Jangan Hati Menutup Penitannya Jangan Hati Menutup Hati Tetap Berlaku Kata Apa yang Sudah Sudah Dengar 7 Jumat Sudah Tahu Saya Tadi Mengajak Di Atas Saya Simum Juga Ini 7 Jumat Posisi Apakah Di Ephesus Ephesus Baik Jemaat Ephesus Baik Engkau Sambung Berkotuan Engkau Sambung Menerita Tapi Bertolak Masih Ada Celaran Bagi Jemaat Ephesus Dikatakan Kendaklah Siapa Berkerima Kendaklah Dia Menengar Hampir Sama Ada Kujian Kepada 7 Jemaat Ini Ada Juga Celaran Dan Ada Siapa Berkerima Kendaklah Dia Menengar Ephesus Semir Semir Berkomus Tiatira Filadempia Tiatira Sardis Filadempia Dan Bagi Kita Sudah Berhadir Mansur Sudara Dari 6 Jumaat Dia Sudah Sudah Dicataan Memang Dipuji Terima Kasih Sudara Sudah Terima Kasih Sudah Sudah Puji Tuhan Engkau Sontong Engkau Tidak Berhenti Dengan Sesamanya Makanya Kita Bersubat Bersubat Masa kehidupan Kita Sebagai Umat Manusia Inilah Dia Apakah Respons kita Saat Kita Mengalami Ini Mungkin Seperti Pada Masa Anak Anak Sudah Kita Dengarkan Itu Suara Tuhan Tetapi Ada Alasan Tunggulah Saya Masih Terluar Mungkin Masih Ada Kali Besok Remaja Saya Saya Masih Ingin Menimati Suasana Kepemudaan Saya Saya Harus Kuaskan Berangkat Kesana Berangkat Kesini Kami Yang Melakukan Bidi Dan Bidu Saya Harus Bahasa Sekarang Bermoyak Bila Mana Firman Tuhan Berkumandang Tunggulah We Exib Akan Ada Waktu Yang Pasti Kalau Saya Sudah Makan Mantap Dan Itulah Jawapan Mungkin Pada Saat Kerajaan Kalau Sudah Menikah Oh Saya Menikah Birlah Saya Menikmati Kebahagiaan Bersama Istri Saya Atau Mungkin Kalau Sudah Bidih Anak Birlah Kami Dulu Satu Matang Kesana Kesini Dan Menikmati Alham Yang Indah Itu Selamat Belakus Tapi Jangan Pernah Tutup Kelinar Untuk Melengarkan Kerman Jangan Jangan Sampai Seperti Jawapan Sorry Aku Ada Kesempatan Besok Saya Orang Orang Arif Waktu Saya Sekolah Pernah Saya Dengarkan Ini Don't Wait Till Tomorrow What You Can Do Don't Wait Till Tomorrow What You Can Do Jangan Tunggu Sampai Besok Apa Yang Anda Dapat Lakukan Mari Ini Sangat Perlu Jangan Seperti Remaja Atau Orang Yang Baru Nekat Ini Tunggu Besok Saja Kalau Sedara Sudah Bekerja Mungkin Saja Juga Ada Alasan Anul Saya Terlalu Sibuk Apalagi Jabodetabek Jabodetabek Memang Luar Biasa Berangkat Jangan Jangan Dari Rumah Sampai Di rumah Pulang Dari kantor Di Sejam Sembilan Dan Jangan Sekuluh Jadi Pertanyaan Apakah Saudara Harus Tinggalkan Pekerjaan Di Tuhan Baru Bisa Ikut Tuhan Terserah Terserah Jangan Tanya 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 Tuhan Atau Anak saya Selalu Dari Jumat Juga Sama Saya Ada Satu Anak Saya Merawat Kalian Juga Sekarang Dikendiri Seperti Tadi Malam Haisal Atau Kalau Bukan Di Jum Sampai Tadi Malam Bagaimana Di Boket Bihak Himbawan Saya Dan Saya Akan Juga Kalau Itu Mengurang Untuk Memulai Al-Sahabat Keluar Saya Katakan Tapi Bikirkan Malam Kalau Pekerja Saudara Menelangai Saudara Datang Untuk Menyerahkan Diriku Kada Tuhan Itu Saya Tapi Keputusan Di Tangan Saudara Dan Dibik Dekat Kepada Tuhan Agar Tuhan Membuka Solusi Memberikan Solusi Kau Saudara Memang Tuhan Memang Penderitaan Jemaat Depesos Sudah Dibuji Begitu Berkata Begitu Menderita Hari 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 Sampai Dari Dari Buku M&T Cipal Berimuat Sebelajaman Apa dikatakan Yang Yang Fokus Dari Wohan Disitu Menyerahkan Semua Hanya Demi Mengikut Yesus Tapi Tidak Dulu Sini Tidak Ada Kesempatan Harus Saya Berikan Dengan Yesus Harus Saya Dihokmati Seperti Yesus Melurut Dia Dan Yesus Menjawab Dengan Makhluk Bukan Seperti Tetapi Kamu Harus Tidakkan Ego Tidakkan Ego Dan Memerayang Dalam Sopo Masa Bekerja Masa Agak Sulit Apalagi Saya Ketakkan Di Daerah Jawa Dari Tapi Apapun Lakukan Pekerjaan Tidak Terlepas Dari Ketetan Mampilat Pada Tuhan Makanya Selalu Saya Ingat Joy James Jesus The O Others The Second You Baru Ketiga Joy Jesus The First Others The Second Kita Akhir Kita Ini Ada Malah Jesus Hilangkan Egois Formal Orang Lain Jangan Ada Orang Degakkan Diri Kalau Ada Sesuatu Yang Dia Mungkin Pernah Terbuka Di Baik Hilangkan Ini Kalau Sekarang Saya Mau Ini Ini Bagaimana Dengan Masa Tua Masa Tua Ini Tidak Tau Lagi Kalau Masa Tua Disebut 60 Tahun Ke atas Saya 60 Tahun Ke atas Dan Saya 60 Tahun Ke atas Saya 60 Tahun Ke atas Jadi Saya Sudah Ke Masa Tua Sudah Lebih Banyak Alasan Alasan Tidak Terlalu Jua Tapi Saya Merasa Ada Berberita Yang Sekian Tadi Pagi Sekian 8 Jam 8 11 Dia Sudah Siap Di Sini Memang Berberian Luar Biasa Sudah Masa Di Sino Tuhan Berberkati Alasan Ini Tidak Tempat Berberdita Begitu Pendeta Ya Masa Menyuk Terima Kasih Tidak Ada Alasan Walaupun Sudah Pensiun Atau Sudah Masa Tua Aku Sudah Tua Tidak Apa Tuhan Pendidikan Nase Dia Pagi Tadi Jum 8 Tengah Memulai Acara Dua Percakapan Bagi Sudah 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 Tidak Ada Alasan Bahwa Saya Sudah Tua Tidak Tau Yang Satu Yang Terakhir Masa Sakit Sakitan Sudah Yang Delam Sudah Tergambar Sudah 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 Tergambar Saya Tidak 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 Sudah Meninggalkan Saya Apakah Orang-orang Masih Muda Yang Masih Terlalu Terlalu Sekarang Sebelum Tiba Itu Jangan Sampai Alasan Tidak Sudah Kesalah Sudah Terlalu Sebelum Itu Tiba Sekarang Dan Waktunya Mendengar Kerman Tuhan Mendengarkan Allah Sela Bersuara Zaman Mungkin Sudah Lagi Sedikit Mendengarkan Lagi Menengah Ayat 5 Roma 10 17 Jadi Iman Itu Timur Dari Pendengar Dan Pendengar Oleh Firman Kristus Tadi Malam Kami Kelompok Hester Sesudah Saya Pahing Apa Yang Menggambung Kamu Dalam Bilu Suat Ini Anak Anak Yang Tau 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 Yang Menggambung Kehidupannya Sehingga Bisa Membuat Jangan H-P Tersentuhkan Saya Anak 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 Ini Jawab Kenapa Karena Menuhi H-P Bisa 2-3 Jumat Bahkan Kali Saya Tanya Di Kelompok Kelas Di Atas Saya Tanya Adakah Yang Sampai Jum 12 Malam Bertidur Koleh Namik H-P Senyum Senyum Mereka Mungkin Mungkin Juga Tari Bapak Ibu Coba Perhatikan Anak 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 Kalo Sampai Dari Wajam 10 Main HP Saya Kenalan Tegur Berkonten Sudara Sedikit Mengantutnya Periswaan Anak Anak Kasihan Kasihan Anak Anak Menjadi Keuang Yang Tidak Masuk Sampai Nanti Kasih Tapi Sekarang Waktunya Bapak Ibu Perisahan Kenan Kayak Orang Orang Muda Remaja Sekarang Waktu Untuk Bersemangat Tetapi Bersemangat Untuk Tuhan Bukan Karena Keinginan Keinginan Nya Ingat Ini Bila Aku Tidak Mau Mendengarkan Kerman Tuhan Selama Hanya Akan Gila Siapa Yang Cepat Mendengar Tetapi Nambat Berkata Kata Dan Juga Nambat Kumpul Marah Para Siapa Mendengar Saya Melakukan Perintah Tuhan Maka Ia Akan Memahagia Oleh Perkodanya Sudah 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 Dekas Dalam Tuhan Tentu Kita Semoga Rindu Untuk Menikmati Akan Sukacita Dan Bahagia Yang Kita Sudah Tenangkan Yang Kita Sudah Dalam Hidup Ini Orang Tuhan Jangan Sisi Atan Mari Lagi Bergantung Lagi Pada Tuhan Mendengarkan Suaranya Jangan Pernah Agus Karena Tuhan Itu Menasih Sudara Dan Saya Tuhan Itu Selalu Berburi Tuhan Itu Memberikan Berkat Jangan Jangan Pernah Lupakan Jangan Tuhan 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 Mengasih Tuhan Mengasih Desai Bagaimana Saya Harus Menikmati Tuhan Saya Menolak Tidak Menengarkan Firmat Pada Hari Hari Ini Sudah Sudah Dari Kita Akan Mengadakan Kepuasa Memperingati Kepada Yesus Yang Sudah Menjerita Bahkan Mati Dari Sali Hanya Untuk Keselamatan Sedara Dan Saya Bukankah Sedara Harus Memperingati Saat Ini Bukankah Kita Harus Memohon Kepadanya Curahan Kasih Berkatnya Pada Hari Dari Sudah 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 Jangan Pernah Satu Orang Pukul Meluat Terimu Kepada Dari Menenggalkan Tidak Sudah Tidak Dari Masalah Yang Sudah 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 Lebih Mampun Belum Dibaktis Yang Penting Sudah Mengerti Bagaimana Yesus Menerah Sudah Yesus Mati Sudah Kita Kita Akan Peringati Sudah 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 Jemaah kami mengundang untuk berdiri. Dari doa, Bapak, terima kasih kepada kami pada hari sabat yang kutus dan diberkati. Kami hadir dikabat Tuhan dengan sempat cinta dan bahagia. Menyadikan lega-lebu pujian di tempat ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Agung, yang senantiasa kami harus bergantung kepada Tuhan. Bahkan kami harus memuji-muji nama Tuhan oleh karena keagungan. Kesempatan ini kami sudah gunakan untuk Tuhan. Dan juga kami telah dihubau agar kami senantiasa mendengarkan kau-kau bersabda. Bahkan melalui hamba-hambat Tuhan. Mungkin melalui tulisan-tulisan yang kutus. Kami sudah mendengarkan sabda. kiranya kami mahu memperbahagikan. Bahkan kami mahu melakukan akan kegantungan Tuhan. Kami mahu menurut akan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mahu tuntunan kuasa Allah berjaya di atas kami. Sehingga dengan demikian, kami boleh merasakan bila mana engkau sudah bersama-sama dengan kami. Kami sudah bayar untuk mendengar dan menikmati akan berkat-berkat. Terima kasihlah Tuhan. Berkati sebuah teman-teman ku yang ada di Jemaat Amparatama. Bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang hadir berkumpul pada saat ini yang berlembangkan persatuan kain lagi di dalam perajaran sorga. Bila mana Yesus datang pada kami berdua. Biarlah kami boleh juga bersama-sama menikmati. Akan berkat-berkat yang ajaib yang Tuhan akan ceriakan bagi kami masing-masing. Sebentar, kami akan mempunyai kami. Hari kematian Yesus mengingat kembali ya Tuhan bahwa engkau sudah tersali demi untuk keselamatan saya demi untuk keselamatan rumah-mahku. Tuhan berbisiklah dalam hati kami agar kami mau menyerahkan diri pada hari ini juga sementara kami mengingat kematianmu mengingat kebangkitanmu dan sekalian kelahan yang akan boleh bersama-sama dengan membawa di dalam sorga. Berkati kami semua. Jauhkan hati yang dapat menintami akan diupacara kami pada hari ini. Biarlah kami datang ke dalam dengan rendah hati. Dengan saling mengampuni sapa-sapa lain. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang hadir pada hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan. kami terlihat kami terlihat kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir oleh kena sakit yang Tuhan sembuhkan mereka. Ibu Dewi, kapal asli, dan mungkin ada yang belum kami sembuhkan dalam penjualan mereka ini. Kalau Tuhan sembuhkan mereka. Mereka sedang bergumur oleh karena permasalahan hidup. Kami mohon Tuhan tercampur tangan. Agar dengan demikian mereka juga mengingat Engkau bahkan menyerahkan diri yang kepada Tuhan. Kami akan berpunyai bersama-sama kembali untuk berbakti di hari sahabat-sahabat berkati oleh kami semua. Jadilah tanda untuk kita. Amba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Sengka. Amin. Terima kasih.